Halo teman-teman Jadi lemah Nah sekarang dia gara-gara lurus rambutnya Jadi gak bisa nyanyi Jadi maunya tuh di ikalin lagi Kamu suka kan rambut lurus kayak gini Iya suka Jadi harus bisa usahain dulu Usahain Aku di WSC 2 jam Gak bisa Rambutnya juga Gak bisa Bera Akhir aja gak bisa nyanyi Jadi pokoknya nih sekarang Bisa langsung ikalin lagi dia Supaya dia bisa nyanyi Soalnya kalo dia lambutin lurus Gak bisa nyanyi Sedangkan dia ada job atau kerjaan Yang harus nyanyi gitu guys Kita tuh kemarin langsung cari alat Buat langsung ikalin lagi Bisa gak sih rambutnya di ikalin lagi? Walaupun ikalin gak sama seperti semula Yang penting dia ada gelombangnya Atau belokan-belokannya Atau ikalinnya dia harus Kayak gitu baru sih nyanyi guys Jadi kita penasaran Tebel banget lagi rambut sih dek? Iya dong setebel punya aku Hah? Tulangnya tulangnya gak besar Jadi walaupun kurus tapi tulangnya besar Jadi dia kuat koko Nah ini jadi alatnya nih kita udah cari ya kan guys Pake kantong Doraemon Jadi udah dapet kantongnya nih Isinya adalah ini guys Alat buat Tapi kalo pake alat ini tuh Dia harus rambut panjang ya Kalian penasaran kan kemarin kan rambut lurus Kalian udah nonton di video kemarin Nah sekarang di hari ini Kalian penasaran lagi kalo di ikalin gimana? Tapi ikalinnya bukan ikalinnya seperti rambut biasa Tapi ikalin yang bener-bener Kayak bermodel gitu Gaya di salon-salon Ini lagi dicoba ikal guys Yang penting dia ada belokan atau gelombang Dia baru bisa nyanyi lagi guys Aku meretapin nasib Baru suaranya Kalo gak keriting Dia suaranya gak bisa kayak Ehhh Suaranya juga gak keriting Iya harus keriting baru suaranya keriting Kalo gak dia lurus lurus Gak bisa nyanyi dia ntar Oke Eh kurang gelombang ya Kurang gelombang Agak lama sih yang Gapapa di angusin aja Tapi ini kalian yang lihat lagi nonton di rumah Jangan coba-coba sendiri ya Karena ini kan Hanya yang sudah pernah atau yang berpengalaman Kalo asal-asal nyoba ntar rambutnya bisa putus Kayak hubungan aku ke dia Iya Kita mau coba rambutnya bakal kayak gimana ya Gombang ya Karena emang biasanya kan ikalnya kayak gitu Ini ikalnya bakal beda Ikal-ikalnya kayak abis dari shalom gitu guys Kayak ibu-ibu mau arisan tau gak Ikal-ikal kimochi Waaaah Aaaaah penas Aaaaah penas Rambutnya Hatiku Iya Aku capek lagi berat Coba ya Aduh Aku mulai ragu Ini kita coba dulu guys Sepertinya bakal putus Jangan dong Ayang kasih tau ya apa-apa nya ya Ini aku lagi pake tahanku sendiri guys ya Jadinya krapel nih guys Masih aman ya Aaaaah Panaskat Oh iya panas bekasannya ya Harus hati-hati Karena ini gak boleh deket-deket banget sama kulit kepala Karena dia agak panas guys Apalagi deket-deket gak ngasih harapan yang jelas Tapi seneng gak sih rambut kemarin agak-agak lurus gitu Iya Padahal Sebelumnya pokoknya rambutnya tuh udah lurus guys Kalian nonton sampai abis Nah sekarang kalian bakal ngeliat rambutnya di kalb-kalb-kalb guys Ini seperti yang video sebelumnya ya Ini harus dilurusin Itu sesuai layarnya Gak bisa langsung semua Jadi kayak satu-satu bagian Gak bisa langsung semua maksudnya Tapi rambutnya termasuk gampang hasilnya dilurusin tadi ya? Eeee Gampang Gampang ya berarti termasuk sehat Kalo agak susah dia berarti agak-agak pecah kasar atau bercabang Kenapa? Biasanya kalo agak susah berarti dia rusak gitu loh kasar Kalo ini kan gampang Enggak Justru kalo yang sehat itu Dia susah Wah jadi ini gak sehat? Enggak ini agak lumayan itu lah Iya cuman maksudnya kalo sehat banget dia susah di keritingin ya Jadi kayaknya rusak jadinya langsung gampang nyetak gitu ya? Iya kering kan Tapi nyetaknya lucu loh dia pake alat kayak gini Ini kalo kalian suka bersalon atau misalnya ini pasti tau alatnya deh Soalnya dia kalo disalon-salon pasti ada alat buat keritingin Enggak belum tentu salon punya ini Belum tentu ya? Biasanya kalo di keritingin pake apa? Biasanya salon punya yang kerly Oh kerly Kerly tuh bedanya Oh malah di gulung-gulung gitu ya? Yang di gini-gini susah Keluar gulung Tapi tuh gak sabar sih Tapi nih kayaknya rambut dia nih agak bandel ya? Iya susah kan yang tebel Iya kan liat deh Di Ziden agak susah tau liatnya di lakuman yang udah loss ya Ini kan udah agak loss ya dia Kalo diginiin tuh ya guys ya Dia akan kembali normal lagi Iya cuma bentar ya Tuh Iya kan beda kan ke Ziden Tebel juga guys Tebel Bagus sehat Ini kita gak sabar banget ya beneran deh parah Aku rambut lurus aku suka Coba aku gak sukanya itu Apa? Gak bisa nyanyi Kok bisa ya? Gak tau Gak rambutnya lurus gak bisa nyanyi bisa kayak gitu ya Tapi kamu pernah nanya gak ke orang tua Kok bisa kayak gitu? Orang tua aku gak pernah bikin peraturan gitu Alion aja Tapi bener sih gak tau kenapa ya? Gak ada Vibra aja nih ya Vibra nya tuh kan biasanya kalo nyanyi kan ada yang terakhirnya tuh Vibra Atau pas ada tinggi-nada-nada tuh ada Vibra nya ini gak Gara-gara semencak lurus ya Iya kalo digikalin dia bakal ada lagi golembangnya suaranya Tapi kalo kayak gini ya menurut kalian nih Buat penonton nih Bagusan rambutnya Ziden yang kayak awal Lurus atau nanti yang ketiga nih Makan kalian tunggu dulu jangan di skip Tapi nih ya Ini menurut kalian nih Kalo menurut aku ya Jujur kalo rambut dia pas lurus Masih oke-oke menurut aku ya Nge Kalo menurut aja gimana? Bagus Maksudnya gak yang aneh banget Bang Ziden Lebih fresh kan Masih biasa aja gitu gak Yang tiba-tiba aneh banget Gak sih Bagusan ikal ya Karena rambut yang kita kenal Ziden kayak gitu Tapi pas lurus juga Gak keren juga kayak gitu ya Bisa berubah jadi siapa aja Iya bisa berubah jadi siapa aja Iya bisa berubah jadi siapa aja keren Jadi kan keperluan Ziden nih kayak nyanyi perform Atau di Youtube Atau di Instagram atau di Tiktok Dia bisa ganti-ganti Bisa keriting Bisa lurus bisa ikal Yah putus Eh Jangan Cukup perasan aku ke dia yang putus Jangan Pokoknya gak sabar banget guys Tadi gue gak sabar ngeliat dia lurus Udah Gue udah ini kan Sekarang kita mau Kamu BM ya anaknya Engga Karena kan Dia juga penasaran kan Pengen liat oh kalo lurus begini Mau liat kaca ditutup lagi Ah Boleh Karena dibanding kamera ini ada kaca nih Dia masih ditutupin Belum boleh ngeliat Tapi ikalnya bukan ikal biasa ya guys Ikal yang memang Iya dibuat Dibentuk Karena ini gelombangnya gini nih Dia bentuknya kayak gini tuh Terus alat-alat kayak gini Kalian juga hati-hati kalo lagi pake Itu kalo dicolok gak boleh ditinggalin Karena kalo dicolok dia udah nyala Ngasih hati-hati tombolnya Cuman maksudnya Hati-hati aja kalo udah selesai pake Langsung dicabut Karena dia bisa nyala tiba-tiba Atau kepencet dia nyala Bahaya Kalo udah ketaruh di karpet Dikeset Kebakar nanti bahaya guys Jadi jangan ditiru Jangan coba sembarangan Tanya orang tuanya udah di rumah Kalo kalian mau tanya-tanya Kalo udah kecolok Tanggung jawab Eh? Hah? Eh? 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 Kalo udah kecolok Kan tadi gue bilang Jangan ditinggalin Tanggung jawab Nanti listrik tuh bisa kebakar Bisa apa Jadi kalo mau ditinggalin Harus dicabut dulu guys Tolong ya Mohon kerjasamanya yang gini Aku gak mau loh Bilang bakat aku Gara-gara-gara catolog Ya ini bakal balik sih Pertama kalinya Jidan dilurusin Di marisasi SNL Seumur hidup tuh Seumur hidup gak pernah Gapernah liat aku Ini Walaupun rambut pendek kan Juga keliatannya ikal kan? Jadi gak pernah dia rambut pendek pun Juga keliatannya ikal guys Bukan lurus Ini pertama kali sepuluh hidup Gerti guys Dan aku shock tuh Waktu Aduh shock banget pas liat kaca Kayak merasa paling cantik Ini tinggal berapa layer lagi ya Kasah igan dong Tapi nih Kayak Jidan yang sebelumnya lagi ya Di video sebelumnya ya Gue boleh liat gak? Belom dulu Belom Ini kayak Jidan yang sebelumnya lagi guys Video sebelumnya guys Soalnya ikal Kalo ikal kan dia yaudah Jidan yang udah dari dulu Rambut pendek juga udah ikal dia guys Yang bedanya ikalnya ini panas lah Karena panas gara abis di jepit Ini kan panas ya guys Dan ini mega harus hati-hati Gak boleh didekatin ke anak kecil Atau anak-anak Karena ini panas banget Jadi hanya orang yang udah ngerti aja 18 tahun keatas Karena kalo kebakar ini Bener-bener bisa melepuh Dan lukanya tuh bener-bener susah hilang ya Bakal jadi hitam Ataupun jadi basah Atau gimana Sepertinya bakarnya lebih paham Genta-genta yang begini Ya kan kalo Caca kan Dia tiap hari pasti nyator Pasti lurusin Apalagi sekarang ada alat baru Buat ngeritingin Atau buat ikalin gitu guys Tapi udah susah tau Dan Kayaknya dia bakal Kembali lurus lagi deh ini Jangan dong Oh iya Ini kenapa susah banget gitu Karena yang durasnya udah lama banget ya kan Oh ini mati kali Yang sebelah kanan mbak itu aja Sebelah kanan dulu Jadi berasa mau ngintip-ngintip Serius yang sebelah kiri kan masih baru tuh Itu masih bentuk bergelombang Udah lulus kan Wah Dijepret beneran Dijepret beneran Ada karen guys tadi dimana Dijepret beneran ke mereka guys Wah Ini karen-karen lu nih Awas lu Lu udah tau Orang mau nyanyi 2 hari lagi lu Ya ayo ya Kita udah briefingin sebelumnya ya guys ya Briefingin Kenapa sih Masih menasaran dia masih mau ngintip-ngintip untuk si Jida nih Jadi kayak apa sih guys Eh tapi kayaknya bagusan yang ikal yang dibuat begini deh kayaknya Lebih fresh fresh Lebih fresh Enggak maksudnya lebih modern modern Fresh full Fresh full Mata lu fresh full Ini gara-gara lu Jadi udah mulai Udah mulai Iya Udah mulai kan Udah mulai mulai balik Kan akhirnya gua bilang Kalo lurus dia gak bisa Tapi rambut yang sudah digelombangkan atau dikalkan Dia mulai-mulai ada gelombang lagi atau getar lagi atau keriting lagi tuh suaranya Gimana bang? Lu abis makan ya? Enggak lagi Lu abis makan ya? Mojigong mulut lu Ini gimana? Udah Santai aja ini ngembanginnya Gimana? Yang dipegang bukan muhrim Tiba-tiba pas dia lagi tidur ya kan Bangun-bangun lurus lagi Jangan dong Kayaknya bakal lurus lagi deh soalnya Jangan loh Jangan Iya kan Makanya yang dipegang nanti lurus Kayaknya harus mandi kembang tujuh rupanya Baru bisa balik lagi itu dia kan Mandi kembang Eh iya lurus lagi Ya kan? Ini ini nih Mata aku Allah Akbar Ini masih ada satu langkah lagi untuk mengikalkan ya Menggritingkan ya Jangan tui-tui Bahasa daerah paling tui-tui Eh kan bulu matanya lintik kan Gritingin aja kan Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Sampai bulu matanya Kalah matanya griting Lu bisa bayangin gak sih Bal matanya bentuk kecil atau bayang? Iya sepertinya Keluarga psikopat Gimana ya? Aku mulai cui ke Aku mulai cui ke Bawa kasur banyak organ tubuh Gimana ya? Gimana ya? Seru banget gila Seru banget gila Gimana gila Oke satu langkah lagi Eh biarin aja ya udah Baik Tapi gak yang penting dia bisa nyanyi aja sih Coba-coba Coba Liat ya Ternak unang Belum Gila ga sih? Kayak Beyonce ga sih? Lebih mirip mandra sih Lempar beneran dong tadi, jepret beneran, lempar beneran Eksperimen loh rambut gondrong ini menjadi lurus dan menjadi ikal Abis itu eksperimen ketiga nanti botak Kalo ga artis gua bunuh nih Super artis Super artis Untuknya teng biru Abu-abu, gua hapus nomornya Tapi tahan sama lo, ini dari tadi kita kecacauin rambut Kan pake obat kuat Oh bukot rambut, ini vitamin rambut Nah udah Ini kok lurus Biar ini gapapa, ini mau dipotong tuh Nanti diwarnain yang itu tuh, yang lurusnya Ini bener-bener kayak ini ya, kayak apa ya Kau mirip popol tiktok Miripopo Yang mana, ini mau tiktok Ada Oh iya udah mulai Udah mulai anggap disali Oh iya Yang dimulutnya ada rambut Dimulutnya ada rambut tapi keliatan editing banget Dijedak Atau Oh iya Eh, bisa Gua baru ngalagi Coba, 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 coba Bener kan, coba nyanyi lagu padahal Terserah udah Bersihin aja dia udah Memandang Najis Coba nyanyi lagu padahal Bulan bawah bintang menari Iringi langkaku Akhirnya 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 mesin setiap uang jalan Sekali lagi Sekali lagi Yang Denganmuuu Teng-teng 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 ganda gue balik lagi ke jiwa alam oke guys itu video yang sebelumnya kalian lihat rambut yang pertama kali eksklusif rambutnya jidan lurus pertama kali dilihat dan sekarang udah jadi klirting lagi ikal lagi dan dia bisa nyanyi lagi guys jadi langsung aja di subscribe di follow instagram kita semua subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini alami semua sub indo by broth3rmax